Kenapa sih tanjakan Emen dikenal dengan reputasi yang mistis? Apa benar banyak memakan korban saat kendaraan melewati tanjakan tersebut? Jadi gini penjelasannya, berawal dari kisah urban legend tentang seorang supir oplet bernama Emen yang dinyatakan tewas di tanjakan ini dalam kecelakaan fatal, Emen mengalami kecelakaan ini karena mobil yang dikendarainya terbakar di tanjakan tersebut. Setelah kematiannya, banyak orang percaya bahwa arwah Emen masih gentayangan di area itu dan seringkali menyebabkan kecelakaan bagi pengendaraan lain. Urban legend ini seringkali disebut sebagai penyebab kejadian mistis. Nah, ada juga nih cerita lain yang menyebutkan bahwa Emen adalah seorang kernet yang mengalami kecelakaan dan meninggal karena terjepit kendaraan. Untuk menghindari nasib serupa, banyak pengendara yang melempar rokok atau membunyikan klakson saat di tanjakan tersebut. Nah, tanjakan Emen berada di ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat memiliki keindahan alam yang menarik. Maka tak heran nih banyak objek wisata yang harus melewati tanjakan Emen. Yang lebih menarik, kondisi di tanjakan Emen sangat mulus tapi banyak memakan korban loh. Coba komen di bawah yang pernah lewatin dan mengalami kejadian mistis di tanjakan Emen.